Intro Salam Damais Jahtera Kepada setiap jemaat Tuhan Dimanapun saudara mengikuti Ibadah Daring JPCC hari ini How are you doing? Saudara baik Saudara kuat Waras Amen Baik sebelum kita menerima pesan Tuhan hari ini Mari kita berdoa Let us pray Tuhan Dimanapun kami mengikuti Ibadah Daring hari ini Hambamu berdoa Engkau hadir Dengan kasihmu Engkau hadir Dengan kuasamu Dan engkau hadir Dengan firmanmu Yang menjadi pelita buat kaki kami Dan terang buat jalan-jalan kami Apapun keadaan kami Di musim apapun Yang sedang kami hadapi hari ini Ijinkan kami mengerti sekali lagi Bahwa ada seorang gembala yang baik Yang begitu mengasihi kami Dan kasihmu Tidak akan pernah lekang oleh waktu Tidak ada hal yang kami bisa lakukan Atau tidak kami lakukan Untuk membuat Tuhan Lebih Atau kurang mengasihi kami You Love Us The same Kami terima Setiap pesan yang akan kami dengar hari ini Lebih menjadi sebuah informasi Tapi menjadi sebuah pewahyuan Yang akan mengubahkan kehidupan kami Bersabdalah kepada kami Roh Kudus ambil alih waktu-waktu ke depan Dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Amen Judul pesan Tuhan hari ini Yaitu The Good Shepherd Gembala yang baik Lukas 9 ayat 23 Ayat yang kita seringkali baca Ketika kita belajar tentang tema follow tahun lalu Terjemahan The Message katakan demikian Anyone who intends to come with me Has to let me lead You are not in the driver's seat I am Don't run from suffering Embrace it Follow me And I will show you how Setiap orang yang ingin ikut dengan aku Kata Tuhan Harus membiarkan aku memimpin Bukan kamu yang pegang kemudi Aku Jangan lari dari penderitaan Hadapi itu Ikuti aku Dan aku akan menunjukkan caranya Sebuah janji yang luar biasa Yang Tuhan berikan kepada setiap kita Yang ingin mengikuti dia Yang berada dalam perjalanan mengikuti Kristus Nah saudara Banyak orang bisa memulai perjalanannya mengikuti Kristus Tetapi lebih sedikit Yang bisa terus setia sampai pada akhirnya Pengabdian seseorang kepada Kristus Akan sangat terlihat Dalam perjalanannya mengikuti Kristus Tentunya bukan waktu segalanya berjalan dengan baik Atau doanya dijawab oleh Tuhan Tetapi terutama waktu penderitaanlah yang dihadapinya Itu sebabnya di ayat tadi Tuhan menawarkan dirinya untuk memimpin Dan menunjukkan caranya Karena bukan kita yang memegang kendali atas hidup ini Tetapi Tuhan Dan segala sesuatu Yang ada di bawah kendali Tuhan Tidak akan pernah Lepas kendali Kata Charles Swindle Saudara setiap kali Ada sesuatu yang terjadi di luar kendali kita Itulah sebetulnya waktu yang tepat Untuk kembali memberikan kendali Atas kehidupan kita Kepada Tuhan Karena sekali lagi Anything under God's control Is never out of control Justru Waktu kita bersih keras untuk pegang kendali Tidak jarang disitulah kebingungan Atau kekacauan Mulai terjadi Kata devoted Mengandung pengertian kasih yang dalam Dan kesetiaan Serta mendekat secara hubungan Deep love and loyalty And getting closer relationally Kalau kita berbicara tentang Being devoted Atau mengabdi Kita tidak akan mengabdikan diri Kepada orang yang tidak kita percayai Bukan? Ingat istilah ini Tak kenal Maka tak sayang Tak sayang Maka tak percaya Karena kasih percaya segala sesuatu Tak percaya Maka Tak mengabdi Pengabdian kita kepada Tuhan Hanya akan sekuat Keyakinan kita Akan kasih Tuhan Saya ulangi sekali lagi Pengabdian kita Kepada Tuhan Hanya akan sekuat Keyakinan kita Akan kasih Tuhan Nah untuk memperkuat pengertian Dan keyakinan Bahwa sudah selayaknya kita menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan Mari kita bersama-sama mencermati salah satu perumpamaan Yesus tentang gembala yang baik Dalam Injil Yohanes Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang gembala yang baik ini Yohanes 10 Ayat 1-6 Kita baca dulu Katakan demikian Aku berkata kepadamu Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu Tetapi dengan memanjat tembok Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok Tetapi siapa yang masuk melalui pintu Ia adalah gembala domba Untuk dia penjaga membuka pintu Dan domba-domba mendengarkan suaranya Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya Dan menuntunnya keluar Jika semua dombanya telah dibawanya keluar Ia berjalan di depan mereka Dan doba-doba itu mengikuti dia Karena mereka mengenal suaranya Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti Malah mereka lari daripadanya Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka Nah saudara Pada zaman itu Pemimpin politik dan pemimpin rohani Seringkali disebut dengan istilah gembala atau shepherd Yesus menjelaskan Bahwa tidak semua orang yang berada di antara para domba Adalah gembala yang sejati Karena beberapa dari mereka adalah pencuri dan perampok Pencuri dan perampok ini digambarkan sebagai orang-orang yang masuk ke dalam kawanan domba Dengan memanjat tembok Dan tidak melalui pintu Pemimpin-pemimpin agamawi Religious leaders Bukan pemimpin-pemimpin rohani Mendapatkan posisi mereka di antara umat Tuhan Yang digambarkan dengan kawanan domba tadi Lewat koneksi pribadi Lewat koneksi politiknya Melalui pendidikan formal Serta dengan ambisi Manipulasi Dan juga korupsi Ayat kedua katakan Tetapi siapa yang masuk melalui pintu Ia adalah gembala domba Seorang gembala yang sejati Datang dengan cara yang benar Yaitu melalui kasih Panggilan Perhatian Dan pengorbanannya Dengan kata lain Fungsi jauh lebih penting ketimbang posisi Di ayat ketiga Sampai tiga belas Kita akan melihat Dinamika yang luar biasa Khususnya dalam hubungan Antara gembala Dan domba Kita baca dari ayat yang ketiga Untuk dia Penjaga membuka pintu Dan domba-domba mendengarkan suaranya Dan ia memanggil domba-dombanya Masing-masing menurut namanya Dan menuntunnya keluar Jika semua dombanya Telah dibawa keluar Ia berjalan di depan mereka Dan domba-domba itu Mengikuti dia Karena mereka Mengenal suaranya Tetapi seorang asing Pasti tidak mereka ikuti Malah mereka lari Daripadanya Karena suara orang-orang asing itu Tidak mereka kenal Itulah yang dikatakan Yesus Dalam perumpamaan kepada mereka Tetapi mereka tidak mengerti Apa maksudnya Ia berkata demikian Kepada mereka Saudara Kandang domba Biasanya Berupa Gua Atau tempat terbuka Yang dikelilingi oleh Tembok Yang terbuat dari Batu Atau batang pohon Seorang penjaga kandang Bertugas untuk Memperhatikan Siapa yang masuk Dan siapa yang keluar Dari kandang itu Di kota-kota pada zaman itu Domba dari banyak kawanan Disimpan untuk bermalam Di kandang domba Yang umum Diawasi oleh penjaga kandang itu Yang mengatur Gembala mana Yang membawa Dan mengambil Domba yang ada Menariknya Di zaman itu Ternyata Setiap domba Diberi nama Bahkan setiap domba Bisa mengenali Suara gembalanya Nah Sudah menjadi kebiasaan Di negara-negara timur Bagi gembala Untuk berjalan Di depan domba-dombanya Dan mereka Mengikuti Sang gembala Dari satu padang rumput Ke padang rumput lainnya Beberapa hari lalu Saya dan Mia Melihat dua ekor domba Kecil Yang tercerai berai Dari kawanannya Di jalan raya Mereka Mengembik-embik Kebingungan Sampai Mohon maaf Kotorannya keluar Karena ketakutan Sheep Always stay In flocks Sebagai domba Tuhan Kita memang Diciptakan Untuk selalu Berada dalam kawanan Bukan sendirian Komunitas Akan membantu kita Untuk tetap waras Mari kita kembali Ke dinamika hubungan Antara gembala dan domba Domba-domba itu Mengikuti Si gembala Karena mereka Mengenal suaranya Nah di kandang Domba umum Di jaman itu Gembala Hanya punya Panggilan Kas Kepada kawanannya Yang membuat Domba-dombanya Keluar dari Kawanan lainnya Sehingga akhirnya Mengikuti gembala Keluar dari Kandang umum itu Ternyata Domba Adalah binatang Yang ahli Dalam Membedakan Mana suara Gembalanya Dan mana suara Yang gembala Asing Atau bukan Gembala mereka Selama Perang dunia Kesatu Beberapa Tentara Mencoba Untuk mencuri Sekawanan Domba Dari lereng Bukit Dekat Yerusalem Gembala Yang sedang Tidur Terbangun Mendapati Kawanannya Sedang Diusir Dan Dia tidak bisa Menangkap Domba-domba itu Kembali Dengan paksa Jadi Dia Memanggil Kawanan Dombanya Dengan Panggilan Kasnya Tadi Domba-domba itu Mendengarkan Lalu Kembali Kepada Pemiliknya Yang sah Dan para Prajurit Tidak bisa Menghentikan Domba Untuk Kembali Kesuara Gembala Mereka Mari kita Lanjut Di Ayat berikutnya Yohanes 10 Ayat 7 Sampai 10 Ketangan demikian Jadi Yesus Berkata lagi Sesungguhnya Akulah Pintu Bagi Domba-domba itu Semua orang Lainnya Yang berpura-pura Datang Menjadi Penjaga Domba Adalah Pencuri Dan Perampok Domba-domba Tidak Mendengarkan Mereka Tetapi Akulah Pintu Itu Kata Tuhan Setiap Orang Yang masuk Melalui Aku Akan Diselamatkan Mereka Bisa Keluar Masuk Serta Mendapatkan Apa Yang Mereka Butuhkan Ayat 10 Ayat yang Terkenal Pencuri Datang Hanya Untuk Mencuri Membunuh Dan Membinasakan Tetapi Aku Datang Untuk Memberi Hidup Yaitu Hidup Yang Lebih Dari Yang Kamu Bayangkan Sekarang Ini Yesus Menggunakan Gambaran Lain Dari Peternakan Domba Pada Masanya Di padang Rumput Untuk Domba Kandang Dibuat Dengan Hanya Ada Satu Pintu Masuk Dan Pintu Kandang Domba Itu Adalah Gembala Itu Sendiri Dia Membaringkan Tubuhnya Di Pintu Masuk Untuk Menjaga Domba Masuk Dan Mengusir Serigala Yang Datang Jadi Gembala Itu Sebenarnya Adalah Pintu Yang Dimaksudkan Di Perikop Ini Itu Sebabnya Yesus Menyebut Dirinya Sebagai Pintu Sudara Ada Perbedaan Antara Pencuri Dan Perampok Meskipun Keduanya Punya Intensi Untuk Mengambil Kehidupan Dari Manusia Pencuri Atau Bahasa Yunaninya Kleptes Mengambil Dengan Licik Dan Tipuan Dan Secara Diam-diam Sedangkan Perampok Atau Lestes Mengambil Dengan Terang-terangan Dan Dengan Kekerasan Disini Di ayat Yang kita Baca Tadi Yesus Sepertinya Berkata Bahwa Jelas Siapa Yang Adalah Domba Dombanya Karena Mereka Yang Adalah Domba Dombanya Pasti Akan Mendengarkan Atau Bahkan Mengikuti Suara Si Gembalanya Dan Mereka Yang Bukan Adalah Domba Dombanya Pasti Akan Mengikuti Suara Si Pencuri Atau Penampok Itu Atau Dengan Kata Lain Mereka Yang Adalah Domba Domba Dari Sang Gembala Yang Baik Tidak Akan Mengikuti Suara Si Pencuri Dan Perampok Itu Yesus Menggambarkan Kehidupan Seperti Apa Yang Bisa Kita Nikmati Sebagai Domba Dombanya Yaitu Mereka Yang Memberi Diri Untuk Digembalakan Tuhan Ada Tiga Hal Yang Tuhan Janjikan Disini Keselamatan Kebebasan Dan Keamanan Terjemahan Amplified Bible Dengan Jelas Mengatakan I I Am The Door Anyone Who Enters Through Me Will Be Saved And Will Live Forever Will Go In And Out Freely And Find Pasture Spiritual Security Tidak Hanya Itu Saudara Yesus Datang Untuk Memberi Kepada Manusia Sebuah Kehidupan Berkelimpahan Atau Perisos Sebuah Kehidupan Yang Lebih Dari Apa Yang Dapat Kita Bayangkan Hidup Yang Berkelimpahan Ini Tidak Secara Khusus Berbicara Tentang Hidup Yang Panjang Hidup Yang Mudah Atau Hidup Yang Nyaman Hidup Yang Berkelimpahan Atau Perisos Ini Berbicara Tentang Sebuah Kehidupan Yang Menemukan Keutuhan Dan Kepuasan Hanya Dalam Yesus Sekali lagi Hidup Yang Berkelimpahan Ini Adalah Hidup Yang Menemukan Keutuhan Dan Kepuasannya Hanya Dalam Pribadi Yesus Sebagai Gembala Yang Baik Yohana Sebagai Gembala Yang Baik Bagi Bangsa Israel Kita baca Sejenak Di Yes Kiel 34 A31 Katakan Kamu Adalah Domba Dombaku Domba Gembalaanku Dan Aku Adalah Allahmu Demikianlah Firman Tuhan Allah Kita lanjut Kayak Ke 14 Dan 15 Yesus Berkata Aku Ini Gembala Yang Baik Aku Mengenal Domba Dombaku Dan Mereka Mengenal Aku Sama Seperti Bapak Mengenal Aku Dan Aku Mengenal Bapak Dan Aku Menyerahkan Nyawaku Untuk Domba Domba Itu Sudara Tiga Kali Yesus Menyebut Dirinya Sebagai Gembala Yang Baik He Is The Good 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 Shepherd Yesus Seperti Sedang Mengkontraskan Dirinya Dengan Gembala Upahan Yang Pada Hakikatnya Mirip Dengan Pencuri Dan Perampok Yaitu Mengambil Kehidupan Dari Manusia Itu Sebabnya Ingatlah Saudara Bahwa Segala Sesuatu Diluar Sang Gembala Yang Baik Akan Selalu Berpotensi Untuk Mengambil Kehidupan Dari Manusia Bahkan Orang-orang Yang Terdekat Dengan Kita Sekalipun Itulah Pentingnya Untuk Kita Menemukan Keutuhan Dan Kepuasan Hidup Hanya Dalam Pribadi Yesus Ada Tiga Kebenaran Yang Dikatakan Oleh The Good Shepherd Ini Yang Pertama Itu Bahwa Ia Akan Menyerahkan Nyawanya Bagi Domba Dombanya Yesus Bahkan Mengawali Penjelasannya Tentang Seorang Gembala Yang Baik Dengan Kebenaran Ini Dengan Pernyataan Ini Dan Mengakhirinya Pula Dengan Pernyataan Atau Kebenaran Ini Bahwa Seorang Gembala Yang Baik Pasti Akan Menyerahkan Nyawanya Bagi Domba Dombanya Yesus Dengan Rela Melepaskan Haknya Melepaskan Kepentingannya Dan Melepaskan Agendanya Untuk Setiap Saudara Dan Saya Yang Adalah Domba Dombanya Tuhan Tidak Akan Mengharapkan Pengabdian Kita Sebelum Dia Terlebih Dahulu Menunjukkannya Kepada Kita Itu Sebabnya Yesus Seperti Merasa Perlu Untuk Menekankannya Sehingga Tertulis Dua Kali Dalam Perikob Ini Di Awal Dan Di Akhir Ketika Dia Berkata Tentang Seorang Gembala Yang Baik Karena Karena Yesus Terlebih Dulu Mengasihi Saudara Dan Saya Dengan Menyerahkan Nyawanya Maka Respons Kita Yang Selayaknya Adalah Mengabdikan Hidup Kita Yang Keluar Dari Kasih Dan Kesetiaan Devoting Our Lives Out of Love And Loyalty Karena Yesus Bukanlah Sarana Untuk Mencapai Ambisi Manusia Sebab Mengenal Kasih Tuhan Jauh Lebih Penting Daripada Menikmati Berkat Berkat Tuhan Sekali Lagi Yesus Bukanlah Sarana Untuk Kita Mendapatkan Apa Yang Kita Mau Apa Yang Kita Ambitikan Karena Mengenal Kasih Tuhan Itu Jauh Lebih Penting Daripada Menikmati Berkat Berkat Tuhan Yang Kedua Kebenaran Dari Sang Yang Dikatakan Oleh Sang Gembala Yang Baik Bahwa Ia Mengenal Kita Domba Dombanya The Good Shepherd Knows Us By Our Name Di Mata Tuhan Saudara Bukanlah Ciptaan Yang Random Yang Diciptakan Secara Massal Dia Tuhan Yang Besar Namun Dia Tuhan Yang Juga Memilih Untuk Menjadi Sangat Personal Dengan Setiap Saudara Dan Saya Yesaya 43 Ayat 1 Katakan Tetapi Sekarang Beginilah Firman Tuhan Yang Menciptakan Engkau Hai Yaakub Yang Membentuk Engkau Hai Israel Janganlah Takut Sebab Aku Telah Menebus Engkau Aku Telah Memanggil Engkau Dengan Namamu Engkau Ini Kepunyaanku Teman-teman Apapun Situasi Saudara Hari ini Ijinkan Saya Katakan Tuhan Mengenal Engkau Dengan Namamu Karena Engkau Adalah Kepunyaan Sang Gembala Yang Baik Kebenaran Yang ketiga Yang dikatakan Oleh Sang Gembala Yang Baik Adalah Bahwa Setiap Domba Diciptakan Untuk Memiliki Hubungan Yang Dalam Dan Personal Dengan Gembala Yang Baik Yohana 10 Ayat 14 Sampai 15 Dari Terjemahan Bahasa Inggris Katakan Demikian I am The Good Shepherd And I Know Without Any Doubt Those Who Are My Own And My Own Know Me And Have A Deep Personal Relationship With Me Even As The Father Knows Me And I Know The Father And I Lay Down My Very Own Life Sacrificing It For The Benefit Of The Sheep Aku Ini Gembala Yang Baik Kata Tuhan Dan Tan Tanpa ragu Aku Mengenal Mereka Yang Adalah Kepunyaanku Dan Kepunyaanku Mengenal Aku Dan Memiliki Hubungan Yang Dalam Hubungan Yang Pribadi Dengan Aku Kata Kata Tuhan Yesus Ingin Bahwa Hidup Kekristianan Kita Dibangun Atas Dasar Hubungan Dan Bukan Berbagai Macam Kegiatan Agamawi Hubungan Yang Dalam Dan Hubungan Yang Personal Membangun Iman Adalah Esensi Dari Sebuah Hubungan Yang Semakin Dalam Dan Semakin Pribadi Dengan Kristus Saya Ulangi Membangun Iman Adalah Esensi Dari Sebuah Hubungan Yang Semakin Dalam Dan Semakin Pribadi Dengan Kristus Pastor Andy Stanley Mencatat Ada Lima Hal Yang Tuhan Pakai Untuk Membangun Iman Kita Lima Hal Yang Tuhan Pakai Untuk Membangun Iman Kita Karena Dengan Membangun Iman Kita Kita Bisa Membangun Hubungan Yang Semakin Dalam Dan Pribadi Dengan Tuhan Yang Pertama Namanya Practical Teaching Pengajaran Yang Aplikatif Kebenaran Yang Tidak Dilakukan Ibaratnya Seperti Chat Yang Tidak Akan Berguna Bagi Siapapun Sampai Cat Itu Diaplikasikan Ketembok Jangan Sampai Saudara Kita Mendapat Begitu Banyak Pengajaran Sehat Yang Membantu Dan Mempermudah Kita Dalam Mengaplikasikan Kebenaran Namun Itu Semua Berhenti Menjadi Pengetahuan Saja Karena Sebenarnya Jarak Terjauh Di dunia Ini Adalah Dua Jengkal Dari Benak Kita Ke Hati Kita Kebenaran Yang Kita Lakukan Yang Akan Tinggal Dalam Hati Kita Karena Kebenaran Tidak Tidak Mengubahkan Kehidupan Tetapi Kebenaran Yang Diaplikasikan Dalam Keseharian Lah Yang Akan Mulai Mengubahkan Kehidupan Setiap Kita Semakin Hari Menjadi Semakin Serupa Seperti Kristus Waktu Saudara Dan Saya Menjadi Pelaku Firman Tuhan Kita Semakin Mengerti Bahwa Ternyata Panduan Kehidupan Yang Tuhan Berikan Itu Bukan Untuk Kepentingan Tuhan Tapi Untuk Kepentingan Kita Supaya Setiap Manusia Bisa Menafigasi Kehidupannya Selama Masih Ada Di Dunia Yang Kedua Hal Yang Kedua Yang Tuhan Pakai Untuk Membangun Iman Kita Providential Relationships Atau Hubungan Hubungan Yang Ilahi Saudara Mengenal Tuhan Adalah Sesuatu Yang Jarang Terjadi Dengan Sendirinya Dalam Keterpisahan Dengan Orang Lain Karena Tidak Ada Yang Bisa Bertumbuh Dan Tetap Kuat Atau Bahkan Tetap Waras Dalam Kesendirian Setiap Kita Pasti Punya Orang Yang Membantu Dan Menguatkan Kita Dalam Perjalanan Iman Kita Dengan Tuhan Terutama Dalam Momen Terendah Dalam Hidup Kita JPCC Kita Kenal Dengan Nama Date Date Berfungsi Sebagai Sebuah Komunitas Di mana Setiap Anggotanya Belajar Untuk Menjadi Kepanjangan Tangan Tangan Dan Hati Tuhan Bagi Satu Dengan Yang Lainnya Hal Yang Ketiga Yang Tuhan Pakai Untuk Membangun Iman Kita Karena Membangun Iman Adalah Esensi Dari Membangun Hubungan Yang Semakin Dalam Dan Pribadi Dengan Kristus Namanya Private Disiplines Disiplin Disiplin Rohani Secara Pribadi Di Jaman Instant Gratification Di mana Banyak Orang Menginginkan Sesuatu Dan Keinginan Itu Harus Didapatkan Secepat Mungkin Disiplin Adalah Sebuah Super Power Disiplin Artinya Melakukan Sekarang Apa Yang Kita Kurang Atau Tidak Sukai Supaya Nantinya Kita Bisa Melakukan Apa Yang Kita Sukai Karena Disiplin Sebetulnya Adalah Tentang Delayed Gratification Dan Bukan Instant Gratification Waktu Disiplin Menjadi Bagian Dari Gaya Hidup Kita Apa Yang Dulunya Dimulai Sebagai Disiplin Nantinya Bisa Menjadi Sebuah Kesukaan Ini Juga Berlaku Dalam Disiplin Disiplin Privat Yang Tidak Terlihat Tapi Justru Membangun Iman Seperti Memberi Berdoa Dan Mempelajari Firman Tuhan Dan Berbicara Tentang Disiplin Saudara Seringkali Orang Menginginkan Apa Yang Bisa Dilihat Dengan Mata Padahal Yang Harusnya Dilakukan Adalah Apa Yang Tidak Dilihat Orang Lain Makanya Namanya Private Disiplin Yang Keempat Hal Yang Tuhan Pakai Untuk Membangun Iman Yang Menjadi Esensi Dari Membangun Hubungan Yang Semakin Dalam Dan Personal Namanya Personal Ministry Atau Pelayanan Pribadi Saudara Melayani Selalu Dimulai Dengan Apa Yang Ada Di Tangan Kita Seperti Waktu Tenaga Hati Dan Pemikiran Jika Kita Memberikannya Kepada Tuhan Maka Tuhan Akan Melipat Gandakannya Untuk Kepentingan Kerajaan Tuhan Dan Ditujukan Bagi Orang Lain Karena Kita Hanyalah Instrument Tuhan Waktu Kita Melayani Tuhan Dengan Melayani Orang Lain Kasih Dan Kekuatan Tuhan Mulai Bekerja Lebih Dan Lebih Lagi Di Dalam Dan Melalui Hidup Kita Dan Ketika Itu Terjadi Iman Kita Semakin Terbangun Hal Yang Terakhir Yang Kelima Yang Seringkali Tuhan Pakai Untuk Memperkuat Iman Kita Karena Membangun Iman Esensinya Adalah Esensi Dari Membangun Hubungan Yang Personal Dan Dalam Namanya Pivotal Circumstances Atau Keadaan Keadaan Yang Mengubahkan Tidak Tidak Bisa Kita Pungkiri Saudara Bahwa Iman Kita Akan Terdampak Secara Permanen Justru Melalui Situasi Situasi Atau Kejadian Kejadian Buruk Yang Tidak Kita Harapkan Melebihi Kondisi Kondisi Yang Baik Bad Things Do Happen To Good People Orang Kristen Bahkan Percaya Kepada Tuhan Yang Mengizinkan Hal Yang Paling Buruk Terjadi Kepada Orang Yang Paling Baik Yaitu Yesus Kristus Sendiri Pastinya Saudara Kita Nggak Pernah Meminta Keadaan Negatif Untuk Datang Tapi Tuhan Seringkali Memakai Hal Hal Yang Di Mata Kita Buruk Itu Untuk Memperkuat Iman Kita Sehingga Kita Bisa Berkata Adalah Lebih Baik Tidak Mengerti Mengapa Hal Itu Terjadi Kepada Saya Daripada Saya Tidak Percaya Akan Kasih Tuhan Bagi Saya Dan Lewat Kelima Hal Inilah Kita Semakin Mengerti Kasih Tuhan Bagi Setiap Kita Yang Adalah Domba Dombanya Sehingga Iman Kita Pun Semakin Kuat Dan Semakin Teguh Saya Ulangi Sekali Lagi Apa Yang Kita Pelajari Hari Ini Bahwa Pengabdian Kita Kepada Tuhan Hanya Akan Sekuat Keyakinan Kita Akan Kasih Tuhan Pengabdian Pengabdian Kita Kepada Tuhan Hanya Akan Sekuat Keyakinan Kita Bahwa Sang Gembala Yang Baik Begitu Mengasihi Kita Karena Motivasi Terbaik Dalam Mengabdi Kepada Tuhan Adalah Kasih Dan Membangun Keyakinan Akan Kasih Tuhan Terjadi Dengan Subur Ketika Kita Sebagai Dombanya Membangun Hubungan Yang Semakin Dalam Dan Semakin Personal Dengan Gembala Yang Baik Itu Dan Membangun Iman Adalah Esensi Dari Sebuah Hubungan Yang Semakin Dalam Dan Pribadi Dengan Kristus Saya Berhenti Sampai Pada Saat Ini Saya Berharap Saudara Mendapatkan Pesan Secara Khusus Dari Tuhan hai Ho 지도 Sampai ordinar Tas Lài Tuhan Jangan